Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kadif Ndriyanyi Dari program studi pendidikan Islam Anak usia dini semester 8 Disini saya akan menjelaskan Cara bermain permainan Tradisional lompat tali Untuk memenuhi Tugas ujian akhir semester Mata kuliah Permainan dan bermain anak usia dini Bahan dari permainan Untuk bermain lompat tali Yaitu kita harus menggunakan Karet yang dirangkai seperti ini Memanjang seperti ini Dan cara bermainnya yaitu Minimal harus 4 orang atau lebih Aspek yang dapat menggunakan Pada permainan lompat tali ini Yaitu Keterampilan motorik kasar pada anak Dimana Motorik kasar Keterampilan motorik kasar pada anak Yaitu gerakan yang dilakukan oleh anak Dengan menggunakan otot besarnya Seperti lengan, taki, dan badan Aturan bermainnya yaitu Minimal harus ada 4 orang Yang pertama kita harus Hompimpa dulu Dan dua yang bermain Dan dua yang memegang talinya Aturan bermainnya ini Anak-anak tidak boleh Tidak boleh mengenai tali tersebut Dan dua yang tersebut Pertama karet diletakkan di mata kaki Lalu anak-anak melompat Seperti ini Lalu Diletakkan di lutut Dan melompat lagi Dan tidak boleh Mengenai karet tersebut Seperti ini Nah kalau seperti itu berarti kalah Nah kalau goyang seperti itu tadi Berarti anak tersebut Salah dan Ganti dengan yang menjaga Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari permainan Lompat tali Permainan tradisional Lompat tali Dan manfaat Dari Manfaat perkembangan Fisik motorik Dari permainan lompat tali ini Yaitu Yang pertama Anak dapat Melompat tali Karet Dan yang kedua Anak dapat melompat Menggunakan Satu kakinya Dan yang ketiga Anak dapat melatih Ketengkasan Ketika anak Melompat tali Dan yang keempat Anak dapat Menggunakan Tangannya Dan yang kelima Anak dapat Melakukan gerakan tubuh Secara Terkoordinasi Untuk melatih Ketengkasan Keseimbangan Dan kelincahannya Tadi Penjelasan Dari Permainan Tradisional Lompat tali Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh